Menolak harga tanah! Tanah Desa Majakarta itu NJOP-nya NJOP perkotaan. Jadi kami sepakat masyarakat Majakarta menolak apabila dari BPN mengukur tanah Desa Majakarta. Masyarakat maksimalnya kira-kira berapa Pak? Maksimalnya itu kan relatif Pak, cuma sebagai standar saja itu 10 kali NJOP perkotaan Pak. Kira-kira berapa Pak? Kira-kira antara 5 juta lebih lah per meter perseginya. Itu per meter tuh Pak? Iya, per meter. Karena 500 ribu NJOP-nya per meter. Kalau untuk desa-desa yang lainnya itu berapa Pak per meternya? Saya tidak tahu persis, karena kemarin itu 1 juta 35 ribu. Itu per meternya? Iya. Untuk desa yang mana tuh Pak? Desa Tegal Sumbadra. Tegal Sumbadra. Kalau untuk Majakartanya sendiri, kepengennya? Ya tadi saya katakan, 10 kali lipat dari harga NJOP. Minimalnya itu 5 juta. Ya, NJOP perkotaan. Eh, NJOP perkotaan. Sesuai dengan pajaknya itu Pak? Iya, NJOP pajak. Perkotaan di sini tuh Mas. Apa bisanya di harganya 5 juta tuh Pak? Ya kita kan banyak hitungannya secara historis, Majakarta ini kan tidak sama dengan Tegal Sumbadra yang gudang dengan kantor. Kita ini pemukiman penduduk. Pemukiman? Kita itu pemukiman penduduk. Disitu penduduk tuh banyak masalah kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada nelayan, ada pertanian. Macem-macem lah. Kemarin Pak ada pertemuan dengan DPR, seperti apa Pak? Saya mengatakan ke DPR, Bapak ini sebagai wakil rakyat jangan diam. Saya memilih Bapak ini untuk mewakili masyarakat Indramayu, khususnya Kecamatan Balongan. Sementara ini ketika pertemuan dengan DPR itu apa sudah disahkan Pak dengan harga sekian? Dia mendukung Pak. Mendukung? Mendukung bahasa Pak Ketua Dewan akan saya dukung dan akan saya lanjutkan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau ke ASDA-ASDA Pak? Sudah ada ke ASDA? Ke ASDA satu itu karena statusnya kan di dalam keanggota sebagai anggota. Panitia. Panitia tuh sebagai anggota. Jadi dia tidak bisa menentukan solusinya. Hanya bicara akan meneruskan ke tingkat atas. Surat dari provinsi seperti apa Pak? Penlocknya belum turun Pak, mumpung belum turun ini. Penunjukan lokasi dari gubernur belum, belum turun. Yang pentingnya begini, apabila ini sosialisasi berikutnya di Majakarta Kabupaten Balongan ini, apabila ada sosialisasi berikutnya maupun pembebasan di Majakarta sebelum harga muncul, masyarakat menolak. Menolak pengukuran sebelum harga muncul dari KJPP. Begitu. Tapi tidak menolak untuk direlokasikan Pak? Tidak. Tidak. Karena takutnya kalau saya masyarakat menurut aja sosialisasi atau pengukuran, nanti akhirnya itu ricu seperti Desa Sembadra, Sekorib, dan juga Soekarja. Jangan sampai seperti itu. Saya sebagai masyarakat itu banyak yang menanyakan lah. Udah jangan dulu diukur, jangan dulu sosialisasi berikutnya sebelum harga dari KJPP dimunculkan. Begitu. Jadi begini Pak, ini di Majakarta itu baru dua tahap Pak. Tahapan satu yaitu sosialisasi, tahapan kedua yaitu konsultasi publik, dan tahapan ketiga yaitu penelok, penetapan lokasi. Nah itu suratnya belum muncul dari provinsi, dari gubernur. Jadi mungkin selanjutnya setelah tahapan penelok itu biasanya pematokan luar. Artinya luar area yang akan dibebaskan dan nanti pematokan dalam. Artinya diukur pematokan bidang per bidang. Nah itu jangan sampai begitu dipatok, terus apa istilahnya tuh tim BPN mengukur, dengan dasar apa? Tidak ada harganya. Belum disampaikan. Masyarakat tidak mau. Mengapa? Belum tahu harganya, tiba-tiba diukur dan dipatok. Nah di situ, seperti itu. Pengen tahu harganya berapa, jangan sampai seperti kejadian yang lalu. Masyarakat tidak tahu, tidak tahu menahu. Pas muncul harga, tidak sesuai. Seperti itu. Kita mumpung masih baru prematur artinya belum-belum melaka tahap selanjutnya. Jadi kita itu antisipasi jangan sampai kejadian ini berulang kembali. Begitu Mas. Ini yang terakhir Pak. Ya. Keputusan dari... Saya menolak dengan tegas masyarakat Majakerta ini untuk diukur. Sebelum ada ketentuan harga dari KJPP. Betul. Berapa per meter perseginya. Apapun permasalahnya akan tetap saya tolak. Sebelum ada keputusan harga dari KJPP. Ya betul. Ya betul. Solusinya KJPP harus ketemu dengan kita tim dari tingkat desa. Dengan dari gubernur juga ketemu dengan kita. Gimana solusinya? Jalan yang terbaik. Jadi jangan seenaknya dia. Jadi istilahnya kasarnya itu rame di mulut sepi di perut. Untuk dia saja. Untuk kita nggak enak. Apakah ini KJPP ini untuk investor? Apakah ini independen-independen gak anu. Independen abal-abal. Bayaran. Kan gitu. Saya juga ngerti. Jangan bayar Pertamina. Ya otomatis itu Pertamina. Iya. Jadi maksud saya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KJPP. Bertemu dengan kita. Berapa harga per meter perseginya. Kita akan tetap tolak. Nah selama ini KJPP sudah menemui Bapak Pak? Belum pernah. Ya justru sekarang ini masih prematur. Jadi jangan sampai seperti kejadian yang ada di Tegal Sumbadra Sokorib Soekarja. Setelah ada keputusan KJPP rakyat menolak urusannya dengan pengadilan. Jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terjadi seperti desa Tegal Sumbadra. Untungnya kita ini tahap kedua Pak. Kalau dijadikan tahap kesatu ya kita juga sama seperti Tegal Sumbadra. Tidak bisa mengelak. Dan juga begini. Apabila ini desa Majakerta, Kecamatan Balongan. Itu dijadikan ya jadi pembebasan. Saya sebagai ketua KUD mewakili masyarakat Majakerta itu mayoritas 60 atau 70 persen nelayan. Apabila jadi dibebaskan. Saya minta relokasi untuk TPI untuk KUD itu jangan jauh dari pantai pesisir begitu. Kalau jauh dari pantai pesisir tidak mungkin. Nelayan-nelayan saya itu sejahtera. Tidak mungkin. Karena kalau jauh tidak bisa istilah menyongsong dari perahu-perahu istilahnya luar. Kadang-kadang perahu sendiri aja ya tidak mau masuk kalau jauh dari pantai pesisir. Begitu. Saya mewakili. Kalau untuk pertanian gimana Pak? Kalau pertaniannya jelas karena kan sifatnya individu Pak. Pertanian sifatnya individu kalau sudah dibeli oleh negara ya itu kan pribadi masing-masing. Beli lagi di tanah lain. Beli lagi mungkin tidak satu desa. Masalah tempat TPI atau KUD seandainya ini bukan wilayahnya. Pemungkinan jauh tidak masalah. Yang penting didukung sama pemerintah daerah. Yang penting saya mewakili masyarakat Majakerta karena mayoritas 70% itu nelayan. Jangan dijauhkan untuk TPI atau KUD tempatnya gitu. Walaupun seandainya bukan wilayah sendiri dijauhkan dengan pemukiman. Tapi saya minta didukung jangan sampai jauh dari pantai pesisir begitu. Selama ini tanggapan dari pemerintah desanya itu seperti apa Pak? Belum. Belum. Adanya pembebasan lahan ini? Belum ada. Belum ada. Ya itu saya katakan tadi ini kan penlocknya belum turun Pak. Penlocknya kan belum turun. Cuman kita nih jadi istilah orang Majakertama. Apa? Sedia payung sebelum hujan. Iya. Betul. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Karena apa? Kita mengajunya ke desa yang sudah tahapan pertama. Itu sudah ada tulisan dari KJPP harga tanah dan segala macam segala macam. Itu dibawa standar pasaran. Jadi kan enaknya dia tidak enak di kita Pak. Cukup. Makanya kita sekarang membuat begini nih supaya pemerintah pusat ini tahu. Tahu. keadaan di daerah begini. Tahu. Tahu.